Kita bikin camilan dari bahan yang sederhana, hanya 3 bahan saja, camilan singkong tabur bijen ini bikinnya gampang sekali, cocok jadi ide usaha atau camilan keluarga Halo teman-teman, selamat datang di FDMK Channel Untuk bahannya kita siapkan singkong 500 gram, ini sudah kita kupas cuci bersih, kemudian singkongnya kita potong dadu-dadu ya teman-teman Singkong disini kita pilih singkong yang mempur, singkong yang jenisnya mempur hasilnya nanti lebih empuk Untuk singkong yang kita potong-potong, ukurannya jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil ya teman-teman Karena nanti singkong ini kita masak, hanya sekali proses masak saja oke Teman-teman, sumbu yang ada pada singkongnya, agar disisihkan juga ya Nah ini sudah selesai kita potong semuanya Kira-kira ukurannya seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman, singkong yang sudah kita potong-potong ini, kemudian langsung saja kita masak Oke teman-teman, disini minyak sudah kita panaskan Kita masak dengan cara digoreng, jadi proses masaknya hanya sekali saja Tidak perlu dikukus atau dirobus terlebih dahulu, karena singkong yang kita gunakan disini adalah singkong yang mempur ya teman-teman Oke kita cek minyaknya, nah teman-teman minyak sudah panas, kita goreng saja singkong yang sudah kita potong Dadu-dadu Nah pastikan singkongnya benar-benar terendam dengan minyaknya teman-teman Untuk menggoreng singkongnya disini, kita gunakan api yang besar Nah ini ada sumbunya ya teman-teman, jika masih ada terapa sumbunya disisihkan saja Oke sesekali singkongnya, kita bolak-balik ya teman-teman, supaya matangnya merata Kita goreng singkongnya sampai benar-benar garing umpuk Nah untuk menentukan singkongnya sudah umpuk atau belum, kita cek dengan cara kita potong singkongnya ya teman-teman Kita potong dengan menggunakan ujung sendok Nah teman-teman, saat kita cek, ini singkongnya gampang banget dipotong, artinya singkongnya sudah benar-benar umpuk Nah teman-teman, singkong yang sudah matang ditandai dengan singkongnya sudah umpuk Selain itu, singkongnya juga sudah berubah warna kekuningan ya teman-teman Oke dan ini singkongnya sudah matang, kita angkat saja semuanya Oke teman-teman, setelah singkongnya sudah matang, ini kemudian kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya, kita siapkan 2 sendok makan wijen Wijen kemudian kita cuci bersih dan kita tiriskan ya teman-teman Ini dia Lanjut, kita masak wijennya dengan cara kita gongseng Teman-teman, menggongseng wijen, kita gunakan api yang paling kecil supaya wijennya tidak gosong Saat menggongseng wijennya, kita aduk-aduk terus Nah teman-teman, wijen ini kita gongseng sampai benar-benar kering Wijen yang sudah kering ditandai dengan wijennya tidak lagi saling menempel satu sama lain ya teman-teman Karena wijen sudah kering dari air Nah ini dia hasilnya ya teman-teman Kita sisihkan dulu Oke langkah selanjutnya, kita siapkan gula pasir 4 sendok makan Kemudian air 100 ml Oke sekarang kita masak air gula Nah teman-teman, kita masukkan gula yang sudah kita siapkan Masukkan juga airnya sebanyak 100 ml Teman-teman, air yang kita masukkan ini untuk membantu proses pelelehan gula pasirnya ya teman-teman Dan kita tambahkan sejumput garam ya teman-teman Kita masak dengan menggunakan api yang kecil supaya airnya tidak langsung menyusut Karena air yang kita tambahkan hanya sedikit Kita aduk sesekali ya teman-teman Atau wajannya boleh aja kita goyang-goyang Jangan terlalu banyak adukan supaya nanti gula pasirnya tidak mengkristal Oke air gula kita masak sampai benar-benar mendidih Sesekali boleh kita aduk-aduk ya teman-teman Setelah gulanya sudah larut disini, gulanya masih terlihat encer Jadi air gulanya ini kita masak sampai agak mengental Dan terlihat banyak buih-buihnya ya teman-teman Air gulanya kita masak hingga agak mengental Dimana nanti airnya agak menyusut ya teman-teman Air gulanya kita masak jadi sirup gula Kita coba cek Nah ini sudah agak mengental ya teman-teman Sirup gulanya sudah agak mengental Langsung saja kita masukkan singkong yang sudah kita goreng Lanjut langsung kita aduk-aduk ya teman-teman Nah disini tetap kita gunakan api yang paling kecil Supaya sirup gulanya tidak gosong Diaduk-aduk terus sehingga tercampur dengan merata Pada seluruh potongan-potongan singkong yang sudah kita goreng Nah teman-teman setelah tercampur dengan merata Berikutnya kita masukkan saja wijen yang sudah kita goreng Lanjut langsung diaduk-aduk ya teman-teman Supaya biji wijennya juga tercampur dengan merata pada potongan-potongan singkongnya Jadi jangan sampai menggompal-gompal Oke teman-teman ini wijennya sudah tercampur dengan merata Kompor kita matikan Kita diamkan camilan singkong wijennya sampai benar-benar dingin Baru kemudian bisa dihidangkan loh Dan ini dia camilan singkongnya sudah jadi Camilan singkong wijen juga dengan karamelnya ini enak banget loh teman-teman Bisa dilihat disini potongan-potongan singkongnya tidak saling menempel Atau tidak ada yang menggompal-gompal karena air gula yang kita gunakan tadi Ukurannya sudah pas ya teman-teman Nah ini dia Yuk langsung kita coba Ini rasanya enak banget loh teman-teman Ini kulitnya garing namun dalamnya umpuk banget Kita coba tusuk seperti ini ya teman-teman Pakai garpu Ini gampang banget kita tusuk dengan garpu karena singkongnya benar-benar umpuk Rasanya enak Manis, gurih Rasa wijennya juga cocok banget dengan singkongnya Nah supaya hasilnya bisa benar-benar umpuk Selain potongan singkongnya yang ukurannya kecil Pastikan juga menggunakan singkong yang jenisnya jenis mumpur ya teman-teman Jadi hasilnya saat kita goreng nanti benar-benar umpuk oke Camilan singkong ini enak nih Jadi camilan keluarga Cocok juga jadi ide usaha Bikinnya gampang Bahannya juga mudah kita jumpai Gimana teman-teman Langsung dicoba di rumah ya teman-teman